Balik lagi di podcast Adnes Prakasa, ini adalah episode kelima dan kita masih ngelanjutin mini seri belajar dari film kali ini part kedua. Setelah kemarin ngebahas soal ngenes, sekarang kita masuk ke film kedua yaitu cek toko sebelah. Film yang mengubah hidup gue mungkin bisa dibilang gitu ya dan juga hidup beberapa teman-teman yang terlibat di dalamnya. Kalau mau di flashback lagi tentang film ini, jadi banyak yang gak tau kalau memang sih ide bahwa terjadi di toko itu sesuai dengan background gue gitu ya. Background gue yang adalah pemilik, anak dari seorang pemilik toko sembako gitu. Jadi gue kenal banget tuh di toko itu suasananya kayak apa, karena dari kecil gue ngeliat pelanggan. Apa, pegawai dan segala macam interaksi yang ada di dalamnya itu gue udah hatam banget lah gitu. Cuman sebenernya banyak yang gak tau kalau ide dasarnya pertama kali itu bukan dari situ sebenernya. Ide dasar pertama kali untuk cek toko sebelah itu adalah gue punya ya katakanlah sanak family gitu ya. Kakak beradik yang seperti halnya Erwin dan Johan, dua laki-laki yang gak rukun gitu. Dan gak rukunnya mereka ini aneh, anehnya tuh gini maksudnya kalau mau dirunut gak pernah ada masalah besar di antara keduanya gitu. Yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan perlakuan dari orang tuanya. Tapi si perbedaan perlakuan ini pun sebenernya ada alasannya juga. Jadi kalau gue lagi mencoba untuk melihat tuh gue kayak sebenernya yang dibutuhkan oleh keluarga kadang-kadang tuh empati gitu. Empati untuk memahami satu sama lain, jujur tentang keresahan satu sama lain gitu. Jadi sebenernya esensi dari film ini tuh sebenernya empati. Itu kenapa walaupun judulnya cek toko sebelah dan mungkin berkisarnya di toko, tokonya kok avok gitu. Tapi gue berusaha untuk ngasih perspektif netral. Artinya ketika lo nonton film itu siapa protagonis akan tergantung dari siapa lo gitu. Kalau lo adalah seorang orang tua yang ngerasa keinginan lo gak dipahami sama anak lo ya mungkin lo akan ngerasa kok avok adalah jagoan tamanya gitu. Kalau lo seorang abang yang ngerasa bapak lo selalu mendahulukan adik lo maka ya lo akan jadi Yohan gitu. Terus kalau lo merasa lo adalah seorang anak yang lebih disayang atau diperhatikan oleh orang tua tapi karena alasan yang jelas dan lo layak mendapatkan perhatian itu maka lo akan jadi Erwin gitu. Jadi melalui film ini gue pengennya ketika orang dateng mungkin lo kok avok mungkin lo Erwin mungkin lo Yohan tapi at least sepanjang 1 jam 40 menit itu lo bisa ngeliat dari sudut pandang counterpart lo gitu orang di sisi seberangnya gitu. Jadi di dasarnya itu sebenernya message utamanya. Kemudian ketika gue mau menghubungkan itu dengan toko uniknya tuh pertama kali gue cerita sama Meira. Dia tuh gak setuju gak setuju tuh gini gue ketika gue pitch gitu anak gue punya ide cerita tentang bapak yang mau ngasih toko buat anak bungsunya tapi anak bungsunya gak mau terus anak sulungnya malah ngiri. Terus Meira bilang waktu itu kayaknya aku gak relate deh sama toko-tokoan gitu orang relate gak ya kalau orang gak punya toko relate gak ya gitu. Memang sih orang kalau gak punya toko mungkin gak relate kalau kita sebatas memainkan atau emphasize-nya ada di tokonya gitu. Cuman gue tetep pede karena menurut gue toko ini hanya background ini hanya setting utamanya tuh poinnya bukan itu gitu. Jadi akhirnya gue tetep melaju dengan cerita ini tanpa ada agenda besar kayak ada orang yang bilang gara-gara cek toko sebelah terus ngeliat interaksi koafuk sama anak buainya terus jadi kayak punya perspektif yang berbeda sama orang Cina gitu. Misalnya orang ternyata ada juga yang kongkoh toko yang baik gitu sejujurnya gue tuh gak pernah punya agenda itu gitu jadi maksudnya kalau dibilang harus prakasa memperjuangkan mengkampanyekan toleransi gak juga sebenernya maksudnya gak semulia itu gitu gue cuman berusaha cerita dengan jujur dan at least gue percaya bahwa gue cuman mau cerita aja gini loh kehidupan kita tuh orang Cina yang punya toko tuh kehidupannya gini. Karena gue berharap dengan begitu bisa melunturkan sekat stereotip kan kita kan gak kenal nih sama orang-orang yang kita taunya stereotip gitu oh ya orang Cina tuh gini orang Jawa tuh gini orang Sunda tuh gini orang Batak tuh gini tapi semua stereotip itu pasti akan luntur kalau lo bener-bener berteman sama orang dari suku tersebut bener gak? Kalau lo nganggep oh iya orang dari suku tertentu punya ciri-ciri khas ini gitu tapi ketika lo kenal dengan berteman dengan seorang dari suku itu dan ciri-ciri itu tidak ada pada dia maka lo akan mulai menggugat si stereotip-stereotip itu lo akan mulai gak juga ya ternyata kok katanya orang Cina pelit ternyata gak juga ya gitu. Hal-hal seperti itu yang memang pengen gue sampaikan gitu tapi gak yang sampe gimana banget kayak punya pesan moral yang gimana banget gak juga sih. Jadi lebih ke dengan jujur bercerita tentang sebuah keluarga dan permasalahan yang tadi gue ceritain. Jadi ketika cek toko sebelah dibikin film kedua film pertama gue puji Tuhan penontonnya hampir 800 ribu walaupun gak berjuta-juta di tahun 2015 itu sebuah prestasi yang luar biasa sampe masuk top 10 juga bebannya ada tapi gak yang sampe bikin stres gitu. Jadi ada beban untuk eh kemarin filmnya oke nih ayo sekarang bikin yang bagus gitu loh beban untuk itu sejujurnya gak ada karena beban terberat gue adalah masih di teknis gitu kayak film pertama gue dari segi teknis tuh masih cemen banget oke ini film kedua nih gimana caranya gue bisa memperbaiki dari segi teknis bisa gak ada perbaikan dari segi penguasaan gue terhadap sinematografi, blocking, kostum, artistik kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal itu yang menyita yang menyita apa ya otak gue banget gitu jadi gak terlalu mikirin ini bisa lebih laris gak ya dari pertama boro-boro mikir kesitu gitu. Nah untungnya Star Vision cukup fair ketika film pertama gue yang gue udah cerita sama lu di episode sebelumnya biaya produksinya murah sehingga dikatain murahan pun gue hanya bisa pasrah gitu maka untuk kedua ini gue dikasih budget produksinya yang cukup layak gitu. Jadi Pak Parwes percaya skenario kita kuat dan sebelumnya gue udah membuktikan diri lah paling gak gak culon-culon amat penjualannya. Jadi kita melakukan perusi cek toko sebelah dengan biaya yang ya gak mewah tapi cukup lah gitu. Ketika film cek toko sebelah tayang gue apa ya masih dapet mix reviews ada lah mix reviews kayak di Ngenes ada yang bilang apa sih garing komik-komiknya sok lucu apa masih ada aja. Tapi dari hari-hari awal penayangan gue merasakan sesuatu yang beda gue merasakan sebuah sensasi yang tidak gue rasakan sebelumnya dari ketika gue menjadi aktor maupun ketika gue bikin film pertama gue Ngenes gitu. Adalah bahwa film ini yang gue maksudkan dengan segala kesederhanaannya gue gak punya pesan terlalu neko-neko banget. Orang nonton cek toko sebelah orang bisa nangkep message yang berbeda-beda gitu. Dengan kedalaman yang bikin gue merinding gitu ada cerita-cerita dari orang yang nonton itu yang buat gue sampe gue bener-bener literally mata gue berkaca-kaca gitu. Ada dua yang gue gak pernah lupain cerita dari DM Instagram dari orang yang nonton cek toko sebelah gue gak usah sebut namanya karena jujur gue gak capture juga gue gak inget juga tapi gue inget betul pesannya. Jadi ada orang cerita sama gue dia kakak beradik bapaknya tuh kayak koafuk keadaannya dia punya toko istrinya udah meninggal sama kayak koafuk. Nah si anak ini mereka tuh bersaudara berusaha meyakinkan bapaknya untuk tokonya dijual aja karena tokonya cukup besar ruko gitu ya rukonya dijual aja nanti mereka dengan uang itu dibelikan ruko yang lebih kecil kemudian uangnya bisa dipake sama bapaknya atau bisa ditabung dan lain sebagainya. Tapi bapaknya tuh gak pernah mau gitu. Jadi setelah nonton cek toko sebelah si anak ini nge-DM gue dia cerita dia bilang gue tuh baru ngerti kenapa bapak gue gak pernah mau jual toko itu gitu. Karena semua kisah hidup dia, semua perjuangan dia, semua kenangan dia sama almarhum nyokap gue ya adanya di toko itu. Dia terlalu entah ego atau kaku ya untuk jujur cerita tapi dia pokoknya bilang gak gak mau dijual, gak mau dijual. Bayangin gak lo gue bikin film gitu ya dapet komen seperti itu tuh kayak apa ya speechless sih kayak ternyata a movie can do that gitu. Bisa ngasih hal yang apa ya yang dalem banget itu. Dan satu lagi yang gue gak pernah lupa adalah ada orang kirim mesej dia bilang, Aduh gue kalau ingat ini selalu merinding lagi. Jadi dia bilang dia nonton terus diajak papahnya nonton kan. Di perjalanan pulang dari bioskop papahnya bilang gini sama dia, Maaf ya kalau selama ini papah terlalu keras sama kamu. Lo kebayang gak gara-gara nonton film, orang bisa, seorang bapak bisa minta maaf sama anaknya. Enggak, gue gak tau ya kalau di keluarga lo ya, tapi setau gue bapak minta maaf sama anak itu kejadian yang cukup langka sih. Kayak bokap gue juga kayak dulu gue kecil digaplok-gaplokin juga gak pernah minta maaf juga. Maksudnya bukannya gue menuntut maaf ya, cuman maksud gue ngerti gak lo kayak gara-gara nonton film nih pulang dari bioskop minta maaf itu kan gimana ya? Buat lo bayangin jadi gue gak sebagai orang yang bikin gitu kayak takjub gitu kayak emang orang nonton film bisa segitunya ya gitu. Jadi kayak ngajarin gue tentang tentang apa ya bahwa kalau lo bikin film terutama kita cerita tentang bioskop ya. Dua jam atau satu setengah jam di dalam bioskop itu ya memang ajaib gitu. Gue nemu quotes nih, gue gak sengaja gue beli buku. Gue gak sengaja sih, gue beli buku judulnya The Filmmaker's Sales. Ini gue beli di luar, gue lupa di mana. Nah isinya tentang quotes dari filmmakers, disini ada satu quotes yang sangat-sangat related banget sama apa yang gue ceritain tadi. Frank Capra ini sutradara Hollywood tahun 30-an, dia bilang gini. No saint, no pope, no general, no sultan has ever had the power that a filmmaker has. The power to talk to hundreds of millions of people for two hours in the dark. Jadi ya ratusan juta orang mungkin di Amerika ya, tapi kebayang gak loh dia bilang, gue terjemahin ya, gak ada orang suci, santo, paus, katolik, sultan, apapun itu gak ada yang punya kekuatan untuk ngobrol dengan jutaan orang selama dua jam di dalam gelap gitu. Maksudnya di dalam gelap tuh kayak kusyuk kan, jadi kayak personal sekali gitu interaksinya. Lu misalnya gue kenapa sampai sekarang jadinya semakin apa ya mindset gue jadi semakin terbentuk bahwa gila orang tuh kalo nonton film ya, kalo sampe lu gak suka itu udah buat gue udah yang gak apa-apa banget beneran deh. Maksudnya gue, lu udah rela meluangkan dua jam untuk ngobrol sama gue gitu, dua jam. Kita selama dua jam kita intimate gitu, kapan sih lu bisa dapet itu dari orang gitu, kapan sih gue bisa dapet kehormatan untuk dapet dua jam intimate dari orang itu tuh kalo orang nonton film gue gitu. Kayak film yang gue dan temen-temen bikin ini kayak lagi melakukan sebuah sesi conversation, lagi intimate session sama lu sebagai penonton gitu. Jadi yang dibilang Frank Capra itu gue baca ini setelah gue bikin cek toko sebelah. Dan buat gue anjir iya juga ya bener ya, pantesan orang tuh nonton film tuh bisa sampe gitu banget gitu, karena ya memang gitu gitu. Dan kan memang di tengah filmmaker juga kan selalu ada perdebatan gitu kayak, emang iya emang film itu harus mengandung pesannya? Emang film itu harus punya pesan moral? Gak bisa gitu bikin film cuman pengen seneng-seneng doang. Nah kalo ditanya ke gue, gue akan jawab bisa, film tidak punya beban untuk mendidik masyarakat, bukan itu tugasnya film. Apakah filmmaker harus punya pesan moral? Enggak, gak harus. Tapi kalo gue, setelah apa yang tidak sengaja gue pelajarin di cek toko sebelah, kesempatan 2 jam di dalam gelap seperti yang Frank Capra bilang, untuk memberikan sesuatu kepada seseorang dengan amat mendalam. Kalo kesempatan itu gak gue pake buat ngasih pesan yang baik, kalo gue sih sayang gue ngerasanya. Itu aja sih, maksudnya bukan gue so suci, bukan so moralis, tapi buat gue sayang aja kesempatannya. Mungkin nanti akan ada karya gue yang gak punya pesan moral, yang gue cuman, aduh gue gak mau punya pesan, gue cuman pengen seneng-seneng, yuk kita have fun aja di bioskop. Mungkin akan ada saatnya, tapi for the time being gue masih percaya bahwa kita punya kesempatan buat ngasih pesan yang baik, why not gitu. Itu, apa ya, life changing experience gue dari membuat film cek toko sebelah. Kalo lo setuju bahwa film adalah sebuah pengalaman yang bisa juga life changing, maka gue sarankan kalo ada sebuah film yang lo tertarik, dan di kota lo ada bioskop, dan duitnya ada, maka tontonlah di bioskop. Karena nonton film di bioskop, dan lo tonton di streaming, baik itu legal maupun apalagi illegal, pengalamannya gak akan sama, men. Pengalaman lo di dalam bioskop dengan gambar dan tata suara yang maksimal itulah, itulah kitahnya film gitu. Cinema gitu, it's not just a movie, it's a cinema, it's how it's meant to be consumed gitu. Film dibuat untuk dinikmati dengan cara seperti itu. Jadi, gue gak bilang bahwa kalo lo gak nonton di bioskop, lo mau nodai kemurnian sebuah film. Enggak, tapi kalo lo bisa dan lo tertarik, cobain deh. Nonton di bioskop, dan pasti lo akan mendapatkan sesuatu yang beda. Itu aja sih, itu sedikit pelajaran gue dari film kedua gue, Cek Toko Sebelah, yang rilis Desember 2016. Abis ini, masih lanjutan dari mini seri belajar dari film, gue akan cerita tentang sebuah film yang buat gue sangat personal, judulnya Susah Sinyal. See you on the next episode, thank you for listening guys.